Ibu, tolong ceritakan tentang Jack dan Kacang Ajaibnya. Oh, tentu sayang. Dahulu kala Jack dan ibunya tinggal di sebuah desa. Mereka miskin tak bisa makan dan mereka membuat rencana. Jack, tolong kau ke pasar dan jual sepi kita ya. Di pasar, Jack menjual mumu kepada lelaki berbaju biru. Halo, anak muda. Dia membungkuk sopan. Aku ingin menukar Kacang Ajaibku dengan sampingmu. Ini adalah Kacang Ajaib. Dia bisa tumbuh tinggi sampai kelangsung. Wow! Jack lalu pulang ke rumah dan menunjukkan pada ibunya. Lalu ibu sangat marah. Oh, Jack, apa yang sudah kau lakukan? Tapi ibu, itu Kacang Ajaib. Oh, Ajaib apanya? Besoknya di tempat Kacang jatuh, tumbuh pohon yang sangat besar. Lalu Jack pun memanjat ke atas dan menemukan sebuah istana. Wow, lihat itu. Tapi saat dia masuk, ada raksasa yang buruk rupa. Dia membuka pintu dengan sangat keras dan semuanya pun terguncang. Jack sangat ketakutan. Dia bersembunyi, sedangkan si raksasa menghitung emasnya. Saat raksasa tertidur, Jack pergi dan mengambil emasnya. Lalu dia memutuskan kembali. Tapi sekarang aku harus berdoa dulu. Tolonglah aku, semoga aku selamat dari raksasa yang jahat. Dia naik lagi ke atas dan melihat harta karun raksasa. Telur emas dan induknya. Lalu raksasa menghitung sampai sepuluh. Satu, dua, tiga, empat, lima. Habis lima apa ya? V, five, four, yum. Aku cium, bau anak kecil. V, five, four, yum. Siap atau tidak aku datang. Jack bertindak sangat cepat. Dia mengambil induk ayam. Dia juga sempat mengambil harpa ajaib. Lalu dia lari dan turun pohon lagi. Lala. Raksasa mengejar Jack. Tapi Jack bisa meloloskan diri dengan sangat cepat. Sampai di bawah, aku segera mengambil kapak dan memotong pohon kacang itu. Raksasa itu tidak akan bisa turun dan menemukan kita. Dengan induk ayam dan emas, Jack dan ibunya bisa hidup dengan berkecukupan. Ibu sangat bangga dan membuat pesta. Dan banyak orang yang datang. Harta memainkan lagu. Jack, kau adalah bintang. Jack, kau adalah bintang. Jack, kau adalah bintang. Jack, kau adalah bintang.